Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkap hasil pemeriksaan pada Irjen Verdi Sambu. Ia menyebut ada dua hal pokok yang diakui oleh Irjen Verdi Sambu saat diperiksa Komnas HAM di Makobrimo pada Jumat 12 Agustus. Pengakuan pertama, Irjen Verdi Sambu mengaku dialah yang merencanakan pembunuhan pada Brigadir J. Hal itu dilakukan dengan alasan pribadi, yaitu karena Brigadir J telah melakukan tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga pada Putri Chandrawati. Namun Taufan menyebut pengakuan Verdi Sambu ada yang berubah. Sambu mengaku tindakan tersebut dilakukan Brigadir J saat masih berada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian pengakuan yang kedua terkait obstruction of justice. Verdi Sambu mengaku mengatur soal obstruction of justice yang terjadi dalam kasus pembunuhan rencana pada Brigadir J. Bahkan Verdi Sambu menekankan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan siap menghadapi semuanya di pengadilan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!